Duo tersangko komplotan maling motor yang selama ini sering beraksi di Taman Umum Pancasila Timbangan KM3 Duo Indralayo Oganilir ditangkep oleh petugas reskrim Polsek Indralayo. Inilah Wisnu 21 tahun, samo tersangko feri 20 tahun, wargo kompleks Permata Indah Indralaya Utara. Kedua tersangko berhasil ditangkep petugas unit reskrim Polsek Indralaya, pimpinan Ibda Zulkarnain, karena terlibat jeru aksi maling motor di Taman Pancasila Timbangan KM3 Duo Indralayo. Kandit reskrim Polsek Indralaya Ibda Zulkarnain ngungkap ke, penangkepan kedua tersangko berdasar ke dari laporan masyarakat. Sesudah mengelakukan penyelidikan, polisi berhasil nangkep kedua tersangko bersama barang bukti siko unit motor hasil palingan. Kedua tersangko ngaku pertama kali ngelaku ke aksi maling ini. Diajak kawannya yang terlebih dukin ditangkep unit reskrim Polres Oganilir, juga terkait aksi maling. Dari tangan kedua tersangko, diaman ke siko unit motor metik, samo siko kunci letter L. Tim Macan Putih, Polsek Indralaya bergabung dengan tim Macan Koi, Polres Oganilir, mendapat informasi dari masyarakat bahwa keempat tersangka ini sedang berkumpul di bengkel depan SPBU Rami Herton. Kemudian tim langsung bergerak cepat untuk melaksanakan penangkapan terhadap keempat pelaku. Dan ternyata keempat pelaku ini dua terlibat penculian pendrol besi yang ada LV di Polres. Dan yang keempat ini terlibat dari curanmor di Taman Pancasila. Modus operandinya? Menggunakan kunci L dengan menjebol kunci pelangi. Operandi pelaku melakukan penculian sepeda motor ini pada malam hari dengan menggunakan kunci L menjebol kunci motor tersebut. Cerel kereta api di Payetabung. Guno nanggung jawab keperbuatannya, kedua tersangka meringkuk di tahanan Polsek Indralayo. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.